Oke saya akan menjelaskan tentang mesin lastik argon yang menurut saya itu paling tercanggih untuk saat ini ya karena mesin last yang argon ini bisa lima fungsi dalam satu mesin yang nanti akan saya jelaskan secara satu persatu jadi mesin last argon ini mesin last yang tercanggih yang dari multi-pro dengan tipe tic 220 AD KJBT oke saya akan jelaskan yang pertama itu saya akan nyalakan mesinnya dan saya akan nyalakan untuk gas argonnya Oke gas argon dan mesinnya sudah saya nyalakan yang pertama kenapa mesin last ini disebut mesin last yang paling canggih untuk saat ini yang pertama mesin last ini Hai bisa dipungsikan atau di Hai pengelasan di aluminium karena disini ada pengelasan Hai yang tipe AC Hai jadi pengelasan aluminium Hai 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 saya akan jelaskan untuk settingan-settingan yang sederhana ya yang settingan yang Hai tidak terlalu rumit Hai untuk pengelasan aluminium dengan ketebalan platnya ini kurang lebih sekitar 4 mili ini Hai 3 mili sampai 4 mili ini dengan settingan untuk AC khasnya di lima sembilan Hai terus di AC balasnya saya di saya setting di enam puluh ya hai 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 ini masih nol Hai ini untuk hai 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 saya bikin lima ya untuk ampere akhirnya Hai dan untuk deskarnya di angka 90 ya jadi sekarang itu ampere utama untuk di pengelasan ya Hai ini ini udah bisa digunakan untuk pengelasan aluminium Hai 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 suaranya ya ini untuk pengelasan aluminium Hai yang kedua Hai untuk pengelasan aluminium tapi menggunakan puls ya menggunakan puls jadi settingannya itu tetap sama kita tapi nanti ada pengaturan puls disini ya Hai ini ada pengaturan puls nya disini saya bikin hai 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 tapi tetap masih di posisi pengelasan di aluminium ya tapi tetap masih di posisi pengelasan di aluminium ya ya supaya lebih kelihatan di angka tiga ya supaya lebih smooth Oke saya coba lagi nih Nah itu pengelasan aluminium tetapi menggunakan pus ya Terus yang kedua adalah pengelasan DC di sini bisa dirubah ke DC di sini nomor tiga itu pengelasan DC itu untuk pengelasan di besi ya pengelasan di besi stainless ya hanya dua macam aja jadi di stainless dan besi ini AC pengelasan AC yang biasa ya jadi di pengelasan AC yang biasa tanpa plus ini settingannya juga agak sedikit berbeda ya ini untuk gas akhirnya awalnya di sini ini untuk Star Current Star Current saya kurangin ya terus di sini amperenya tetap 90 karena aluminiumnya eh stainlessnya itu tebal ya cukup tebal Nah di sini langsung loncat ya tanpa ada pengaturan AC ya jadi langsung loncat ke Hai namanya Criter Current ya dan gas di akhir Oke seperti itu ya settingannya kita coba di plat stainless ya ini plat stainless untuk pengelasan di stainless dan di aluminium itu berbeda ya jadi lebih halus tadi ada suara kencang nih tidak ada suara kencang ya ya ini untuk pengelasan di stainless ya atau di besi yang keempat ini adalah pengelasan di DC tapi menggunakan puls ya seperti pada pengelasan aluminium tapi menggunakan puls ya ini settingannya juga berbeda di sini ada puls ya dia masuk ke settingan puls di sini itu bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ya Hai jadi ini pengaturan puls nih puls frekuensi di sini karena nanti apinya akan kedip ya ini apinya akan kedip ya hai 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 kalau kita percepat lagi pulsnya Hai nih percepat itu berarti hai 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 kepala kita tes Hai tak percepat sampai di angka delapan ya pulsnya hai 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 jadi semakin naik ya pulse nya semakin cepat pengaturannya ditambah nah coba saya akan atur lagi pulse nya itu diperlambat perlambat itu berarti di angka 2 ini namanya diperlambat jadi pulse nya ini lebih pelan ya jadi seperti itu ya jadi ada amper star current dash current dan critter current contoh critter current nya itu saya naikkan menjadi 24 ya nanti akan kelihatan angka 22 kita coba lagi disini oke yang terakhir disini adalah pengelasan menggunakan elektroda ya pengelasan menggunakan elektroda aksesoris nya disini harus diganti ya menggunakan yang elektroda holder disini dan di elektroda itu hanya ada pengaturan di base current atau amper untuk pengelasan ya jadi selain ini tidak ada pengaturan lagi jadi ini hanya untuk pengaturan di menggunakan elektroda ya jadi ini yang disebut mesin last yang canggih ya yang bisa 5 fungsi dalam satu mesin jadi sangat bagus dan sangat canggih sekali ini mesin ini jadi bisa dikatakan ini mesin last yang tercanggih ya untuk saat ini nah ini kelebihan dari mesin last ini juga kalau panas ini dia langsung on ya pendinginannya itu langsung on dengan sendirinya ya oke mudah-mudahan bermanfaat untuk settingan settingan di mesin last ini terima kasih selamat menikmati